Intro Wanita ikhlas dalam Islam Om Mirsa, masih ingatkah Anda dengan sosok Mariam binti Imran? Ya, beliau merupakan salah satu wanita paling ikhlas yang telah kita bahas sebelumnya. Dan selain Mariam, terdapat wanita ikhlas lainnya yang juga menginspirasi bagi kita. Siapakah sosok wanita tersebut? Berikut informasinya. Jika mendengar nama Khadijah, pasti tak asing lagi di telinga kita. Khadijah adalah wanita pertama yang hatinya tersirami keimanan. Dan dikhususkan Allah untuk memberikan keturunan bagi Rasulullah SAW. Khadijah juga menjadi wanita pertama yang menjadi Ummahatul Muqminin. Serta turut merasakan berbagai kesusahan pada fase awal jihad penyebaran agama Allah kepada seluruh umat manusia. Muhammad bin Abdullah hidup berumah tangga dengan Khadijah di bawah naungan ahlak mulia dan jiwa suci sang suami. Ketika itu, Rasulullah SAW menjadi tempat mengadu orang-orang Quraishi dalam menyelesaikan perselesihan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira dengan menghambakan diri kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Dari kejadian ini, Khadijah sangat ikhlas dengan segala sesuatu yang dilakukan suaminya. Bahkan ia menjenguk serta menyiapkan makanan dan minuman selama Rasulullah di dalam Gua Hira. Karena ia yakin, apapun yang dilakukan suaminya merupakan masalah penting yang akan mengubah dunia. Ketika di Gua Hira, Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama dari Malaikat Jibril. Kemudian tubuhnya gemetar dan keringat teras mengalir dari seluruh tubuhnya. Sehingga beliau tidak menemukan jalan menuju ke rumahnya. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Khadijah membawa Rasulullah pulang serta berusaha menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran yang memenuhi dadanya. Kemudian Rasulullah berkata, Berilah aku selimut Khadijah. Lalu Khadijah memberikan ketentraman kepada Rasulullah dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya. Sehingga beliau merasa tentram dan aman. Namun Rasulullah tidak langsung menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada Khadijah. Karena khawatir Khadijah menganggapnya sebagai ilusi atau hayalan belaka. Dan setelah rasa takut beliau hilang, Khadijah berupaya agar Rasulullah SAW mengutarakan apa yang telah dialaminya. Maka Khadijah pun yakin bahwa kejadian tersebut merupakan awal kenabian. Dan tugas Rasulullah untuk menyampaikan amanat Allah kepada manusia. Maka disinilah kematangan dan kebijaksanaan pemikiran Khadijah. Ia telah mencapai derajat yang tinggi dan sempurna. Yang belum pernah dicapai oleh wanita manapun. Ia telah berkata kepada Rasulullah, Demi Allah, Allah tidak akan menyanyikanmu. Engkau selalu menghubungkan silat rahim, berbicara benar, memikul beban orang lain, menolong orang lain, menghormati tamu, dan membantu meringankan derita dan musibah orang lain. Maka turunlah perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Lalu datanglah beliau ke tengah-tengah umat serai berseru lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak Tuhan selain Allah, tidak sekutu baginya. Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Seruan beliau sangat aneh, terdengar di telinga orang-orang kreisi. Kemudian mereka menolak, mencaci maki, bahkan tidak segan-segan menyiksa Rasulullah SAW. Dan setiap jalan yang beliau lalui ditaburi kotoran hewan dan duri. Dalam kondisi itu, Khadijah selalu mendampingi Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang, cinta dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiasakan keceriaan dan bibirnya selalu mengatakan kejujuran. Maka setiap kegundahan yang Rasulullah SAW ceritakan atas pelakuan orang-orang Qurais selalu didengarkan oleh Khadijah dengan penuh perhatian. Dan bersama Rasulullah, Khadijah turut menanggung kesulitan dan kesedihan sehingga tidak jarang ia harus memendam kegundahan agar tidak mengganggu perasaan Rasulullah SAW. Maka Khadijah selalu mengucapkan tutur kata yang lemah lembut sebagai penyejuk dan penawar hati. Selain itu pemirsa, Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah SAW. Dari Khadijah, beliau memperoleh ketuduhan hati dan keceriaan wajah istrinya menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarluhaskan agama Allah ke seluruh penjuru. Namun sayang, perjuangan Rasulullah SAW kembali mendapat kecaman dari kaum Qurais. Mereka memutuskan untuk memboikot dan mengepung kaum muslimin dengan menulis deklarasi yang kemudian digantung di pintu Ka'bah. Dan dalam kondisi seperti itu, Rasulullah dan istrinya dapat bertahan walaupun kondisi fisiknya sudah lemah. Dan ketika itu kehidupan Khadijah sangat jauh dari kehidupan sebelumnya yang bergelimang dengan kekayaan, kemakmuran, dan derajat yang tinggi. Khadijah pun rela didera rasa haus dan lapar dalam mendampingi Rasulullah SAW. Wa lewat salam, kaum Qurais memperlakukan Rasulullah seperti itu selama tiga tahun. Namun tidak sedikitpun menggoyahkan akidah mereka, melainkan bertambahnya keimanan dalam hati. Akibat menderita kelaparan dan kehausan karena peristiwa itu, kondisi Khadijah semakin hari semakin menurun. Sehingga membuat Rasulullah dilanda kesedihan. Karena bersama Khadijahlah, Rasulullah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan dalam sakit yang tidak terlalu lama, di usia 65 tahun, Khadijah meninggal dunia. Khadijah pun dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan ketika melepas kepergian Khadijah adalah, Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Mariam binti Imran dan Khadijah binti Khuailid. Nah pemirsa, demikianlah kisah inspiratif dari sosok Khadijah binti Khuailid. Semoga saja keikhlasan yang ia miliki dapat menjadi contoh terlebih bagi wanita muslimah dalam menghadapi kondisi yang sulit. Karena yakinlah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hikmah yang luar biasa dari kesabaran dan keikhlasan yang kita miliki. InsyaAllah. MasyaAllah. Semoga kisah dari Sayyidah Khadijah barusan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita ya. Sebagai seorang wanita harus lebih bersabar lagi menghadapi semua masalah yang dikasih oleh Allah. Dan selalu bisa mendampingi suami kita. Semoga dan apapun ya. Memberikan ketuduhan. Benar sekali. Memang tadi seperti ini ceritakan bahwa memang ketika Rasulullah SAW mulai berda'wah secara terang-terangan Khadijah begitu lembut. Banyak sekali persoalan ataupun masalah-masalah yang dikasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Khadijah dimana lagi tetap memberikan ketenangan, ketuduhan. Dan ini memang dibutuhkan seorang suami gitu. Ketika pulang capai kerja, banyak sekali masalah di luar. Ketika pulang melihat istri yang dapat menenangkan hati kita. Harus selalu tersenyum dalam kondisi apapun ya. InsyaAllah. Oke pemirsa setelah ini kita masih akan kembali. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Terima kasih telah menonton!